Terima kasih. Mas Pendri, saya akan persilakan Anda untuk menyampaikan gagasan Anda bagaimana menggunakan internet untuk pendudukan supaya bisa ditiru oleh teman-teman kita ini. Langsung saja. Silakan Mas Pendri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat webinar? Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu dilindungi Allah SWT. Dan mudah-mudahan bencana global ini segera berakhir. Bapak, Ibu, sahabat webinar yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yul Pendri. Kesaharian saya adalah guru di SD26, Kota Jambi. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak CEO Media Guru yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi informasi dan berbagi pengalaman kepada Bapak, Ibu, dan sahabat webinar yang hadir saat ini. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi terkait pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran melalui metoda SSICC. Pemanfaatan metoda ini saya akan lakukan semenjak 2016, baik itu melalui daring maupun secara offline. Metoda SSICC ini merupakan serangkai kegiatan dalam upaya penggalian informasi, pemecahan masalah, dan penentuan skala prioritas yang disampaikan untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Bapak, Ibu, sahabat webinar yang saya banggakan, ada lima langkah yang saya lakukan terkait pemanfaatan internet. Yang pertama adalah sharing. Sharing ini adalah kunci utama dalam pemanfaatan internet. Di mana kegiatan yang saya lakukan dalam langkah ini adalah interaksi atau sharing dengan siswa-siswa saya terkait dengan sikap spiritual, ibadahnya, kemudian interaksi dalam keluarga, kemudian bagaimana mereka semua membantu orang tuanya di rumah, terutama untuk mengurus keperluan pribadinya, kemudian menemukan berbagai macam masalah, kemudian yang tak kalah penting karena ini adalah pemanfaatan internet, maka kita harus memberikan petunjuk atau pedoman kepada siswa kita, agar siswa kita semuanya bisa terhindar dari pemanfaatan internet secara negatif. Ini yang saya lakukan membuat tutorial, salah satunya membuat tutorial, sebagaimana yang terlihat di layar Bapak, Ibu, dan sahabat webinar semua, ini tutorial penggunaan aplikasi Zoom seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah, dalam metode ini ada searching atau pencarian informasi. Informasi ini dilakukan, yang dilakukan oleh siswa saya melalui berbagai aplikasi, kemudian di sini saat siswa saya, seperti yang terlihat pada layar Bapak, Ibu, dan sahabat webinar semua, ini siswa saya sedang melakukan pencarian informasi dengan menggunakan Google. Nah, kemudian selain Google, siswa saya juga menggunakan berbagai YouTube, TV, radio, dan aplikasi-aplikasi rumah belajar, dan aplikasi lainnya. Ini adalah dokumentasi saat pemanfaatan, ini pemanfaatan rumah juara. Selanjutnya, setelah mereka mendapatkan informasi, lalu kita selaku guru, atau saya selaku guru, memandu siswa saya untuk memilah dan memilih informasi sesuai dengan kebutuhan yang mampu memecahkan masalah dalam upaya pencapaian tujuan pembelajarannya. Nah, tugas kita hanya mendampingi, kemudian menjadi teman diskusi bagi siswa kita untuk menentukan, memanfaatkan informasi tersebut, mana yang paling pas untuk memecahkan masalah, entah itu kecakapan hidup, kehidupan sosialnya, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi dalam hal ini yang saya lakukan adalah diskusi dan presentasi. Diskusi yang saya lakukan dengan siswa saya selama ini menggunakan WhatsApp, Edmodo, dan juga Zoom. Ini dokumentasi yang saya lakukan pada masa COVID ini. Bapak, Ibu, sahabat webinar semua. Dan ini adalah pemanfaatan Edmodo bagi siswa saya, di mana siswa saya dalam satu kelas memiliki akun Edmodo masing-masing. Nah, semuanya kami melakukan diskusi melalui diskusi secara online di Edmodo. Kemudian juga ada kuisnya juga di akun Edmodo tersebut. Nah, yang paling sederhana aplikasi yang saya gunakan adalah WhatsApp. Saya yakin ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dan ini sudah menjadi kebutuhan bagi kita semua. Ini diskusi ataupun hanya sekedar untuk mencari pendapat ataupun sharing tentang informasi yang didapatkan. Nah, ini dokumentasi yang dikirimkan oleh siswa saya melalui WhatsApp. Nah, salah satu contoh, ini saat saya memulai pertama kali meeting menggunakan aplikasi Zoom dengan siswa saya. Langkah terakhir dalam pemanfaatan internet dalam metode SSICC ini adalah Confirm, di mana siswa melakukan konfirmasi dan pengolahan dan serapan informasi yang telah dipelajari. Nah, langkah ini melihat bagaimana kemampuan siswa kita dalam memaparkan informasi atau mengolah informasi yang telah didapatkan menjadi suatu karya atau kesimpulan bahkan produk. Nah, dalam hal ini untuk pengumpulan karya-karyanya saya menggunakan WhatsApp, kemudian ada dengan kuisis, kuisis termasuk aplikasi yang saya gunakan terhadap konfirmasi pengetahuan. Kemudian saya lebih cenderung menggunakan Padlet. Kenapa Padlet? Ini merupakan aplikasi yang sangat sederhana, yang bisa digunakan oleh semua siswa kita, di mana aplikasi ini sangat aman, hanya kita sebagai guru yang membuat aplikasinya, kemudian linknya di-share ke seluruh siswa kita, dan siswa kita tinggal masuk satu kali klik. Setelah masuk akan muncul seperti ini, siswa kita bisa langsung menuliskan namanya, kemudian menceritakan panjang lebar terkait informasi yang didapatkan. Nah, ini salah satu, ini beberapa kegiatan yang kami lakukan menggunakan Padlet dalam langkah konfirmasi, sebagai konfirmasi ini. Ini saya membuat satu pek, yaitu buku harian siswa saya, di mana siswa saya bebas menceritakan tentang kesukaan, makanan, dan yang lainnya. Nah, ini adalah dokumentasi-dokumentasi. Nah, seperti ini ada gotong royong, cerita bergambar, cerita gambar seri, kemudian pengetahuan umum, IPS, dan yang lainnya. Ini yang saya lakukan di kelas. Bapak, Ibu, dan sahabat webinar yang saya hormati, hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, Demi Allah, jika Allah memberi petunjuk kepada satu orang, berkat ajakanmu, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kekayaan paling berharga. Bapak, Ibu, sahabat webinar yang saya hormati, Setiap tempat adalah ilmu, setiap orang adalah guru. Mereka, aku, dan kamu, kita menyatu di media guru. Saling berbagi, menginformasi, saling bergerak, berliterasi, entah sekedar menginspirasi atau bekal kehidupan abadi. Gentala arasi di kota Jambi, enak dipandang, menyerjukkan mata. Salam hormat dari Pendri Guci, jaya selalu, media guru Indonesia. Ini adalah buku saya dari media guru, dan beberapa karya lainnya dari penerbit yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu yang disaksikan di layar ini terkait kegiatan sagu-sabu pertama, angkatan pertama di Provinsi Jambi. Dengan media guru, guru-guru di Provinsi Jambi bisa menerbitkan beberapa buku atau karya-karya hebat mereka, maka dari itu mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi guru yang berbagi, yang bisa berkarya seperti ini. Demikian, terima kasih menyampaikan dari saya, Bilai Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Pendri. Saya rasa itu sangat menginspirasi kita semua, luar biasa pengalamannya.